Intro 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 Proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN Danau Toba yakni penataan kawasan Waterfront City pengururan yang dikerjakan di atas lahan seluas 6,4 hektare dan membentang sepanjang 1,5 km ini dimulai pada bulan September tahun 2022 dan selesai pada bulan November tahun 2023 Tempat ini seperti museum terbuka karena sepanjang 1,5 km merupakan galeri terbuka yang menceritakan alam dan budaya Samosir Tidak kalah menarik, pada segmen 3 terdapat air mancur menari yang dapat disaksikan baik melalui amphitheater, pusat kuliner maupun dari atas kapal di danau dan juga terdapat panggung terapung untuk acara seni dan musik Wisata Danau Toba ini diharapkan bisa menjadi wisata berkelanjutan sehingga melibatkan ahli geologi, sejarah masyarakat, adat Batak dan tim kreatif untuk film yang menceritakan sejarah letusan gunung Purubakala Toba kebudayaan Batak dan pesan moral bagaimana menjaga alam Yang membuat wisata Danau Toba ini semakin menarik adalah adanya Galeri Totem Dunia Terdapat Totem dari berbagai masyarakat adat budaya Indonesia seperti Papua, Samosir, Dayak hingga Totem Masyarakat adat dunia seperti Totem dari suku Ainu Jepang dan suku Maori Selandia Baru Dengan rampungnya Waterfront City Pangururan dapat mendukung jalannya perhelatan Aqua Bike World Championship tahun 2023 di Danau Toba dengan baik Tidak sedikit juga masyarakat yang menyaksikan perhelatan dunia ini Pastinya kita semua berharap dengan dibangunnya Waterfront City ini dapat berdampak positif bagi masyarakat sekitar Sahabat Lintas, terima kasih sudah menonton tayangan ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di tayangan Majalah Lintas Online berikutnya Terima kasih, salam lintas, lugas, independen, berkualitas Sahabat Lintas, dimanapun kalian berada jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Selamat menikmati